Pengantar Kitab 1 Samuel Buku 1 Samuel berisi sejarah Israel dalam masa peralihan dari zaman hakim-hakim kepada zaman raja-raja. Perubahan dalam kehidupan nasional di Israel itu khususnya berkisar pada tiga orang. Nabi Samuel, Raja Saul, dan Raja Daud. Pengalaman-pengalaman Daud di masa mudanya sebelum ia menjabat raja terjalin erat dengan kisah Samuel dan Saul. Pokok buku ini sama seperti kisah-kisah lainnya dalam perjanjian lama. Iyalah bahwa orang akan berhasil kalau setia kepada Allah dan celaka kalau mendurhaka. Hal itu dinyatakan dengan jelas dalam pasal 2 ayat 30 ketika Tuhan berkata kepada Imam Eli, Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Dalam buku ini kita melihat perasaan yang berbeda-beda mengenai pembentukan kerajaan Israel. Memang Tuhan sendiri sudah dianggap raja di Israel, tetapi untuk menanggapi permohonan rakyat, ia memilih seorang raja bagi mereka. Hal yang penting ialah bahwa baik raja maupun rakyat Israel hidup di bawah kedaulatan Allah, hakim mereka. Fasa 2 ayat 7-10 Di bawah hukum-hukum Allah haruslah dijamin hak seluruh rakyat, kaya maupun miskin. Isinya antara lain sebagai berikut, Samuel sebagai pemimpin Israel, Saul menjadi raja, tahun-tahun pertama pemerintahan Saul, Daud dan Saul, yang terakhir wafatnya Saul dan putra-putranya. Selamat menikmati.